Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Cateraga Komputer bersama aku, Tia Di video kali ini aku bakalan membahas dan menganboxing sebuah laptop yang paling banyak dinati oleh banyak orang karena mempunyai desain yang fresh dan tentunya laptop ini sudah 2 in 1 kita pernah membahas laptop ini tapi yang menggunakan prosesor Intel yaitu TP3402ZA bagi kalian yang belum tonton silahkan ditonton ini dia link cardnya dan yang sekarang kita bahas adalah versi yang AMD langsung aja ini dia laptop Asus Vivobook S Clip PM3402QA oke ini dia box dari laptopnya kita langsung aja buka isi yang ada di dalam box ini tentu ada laptopnya ini sudah terbungkus rapi dengan busa jadi aman selanjutnya ada kabel power dan power adaptor buku panduan dan kartu garansi ini stiker yang akan kalian dapatkan setelah pembelian laptop ini ini sih keren-keren sih kalian bisa lihat sendiri dan ada satu lagi nih laptop ini juga sudah include dengan stylus fan tidak lupa kalian akan dapatkan satu buah tas ransel dari Asus kita mulai dari tampilan desainnya dulu laptop ini desainnya sama persis dengan TP3402ZA simple dan elegan tentunya sebagian besar bahan dari laptop ini terbuat dari aluminium dan untuk logo Asus Vivobooknya sendiri dicetak di permukaan yang timbul ada garis-garis diagonal dan ada beberapa tagline hashtagnya laptop ini punya dua varian warna ada yang quiet blue dan yang kita bahas ini berwarna cool silver untuk dimensinya laptop ini berukuran 31,3 x 22 cm dengan ketebalan 1,89 cm dan untuk bobotnya ada di 1,5 kg kita masuk ke bagian port dan konektivitasnya di sebelah kanan ada DC-in, port HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah support display dan power delivery dan audio combo jack lanjut di sebelah kiri hanya ada USB 2.0 Type-A untuk sisi konektivitasnya, laptop ini sudah dilengkapi dengan WiFi 6 dan Bluetooth 5 oke, mari kita nyalakan laptopnya dan kita bahas spesifikasi lebih lanjut kita masuk ke bagian layarnya dulu layar laptop ini berukuran 14 inci beresolusi WUX GA 1920 x 1200 pixel berpanel IPS dengan spek rasio 16 berbanding 10 tingkat pencahayaannya ada di 300 nits dengan akurasi warna 45% MTSC kelar gamut screen to body rasionya ada di angka 85% sehingga membuat layar laptop ini benar-benar luas dengan bezel yang cukup tipis karena laptop ini berjenis laptop 2-in-1 touch screen, pastinya laptop ini bisa diputar sampai 360 derajat di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 1080p Full HD lengkap dengan privacy shutter jadi untuk privasi kalian terjamin aman dan kamera kalian gak gampang dibajak terdapat juga fitur ASUS 3D noise reduction sehingga untuk kameranya terlihat tajam lebih jernih saat kalian melakukan video call-an masuk ke bagian keyboardnya laptop ini sudah sangat nyaman saat mengetik seharian dan dilengkapi juga dengan backlight yang bisa kalian atur dengan menekan tombol FN plus F7 pada tombol powernya sudah dilengkapi dengan fingerprint scanner dan bisa login hanya dengan satu sentuhan saja untuk touchpadnya juga sangat halus dan juga responsif ukurannya cukup lebar dan sudah dilengkapi dengan ASUS number pad 2.0 jadi sangat membantu banget buat kalian yang sering berkutat dengan angka di bagian audio laptop ini sudah dibekali dengan speaker dari Harman Kardon dan kualitas suaranya tidak perlu kalian ragukan lagi pasti suaranya itu sudah enak banget didengar di Tonya Kardon masuk ke bagian form formal atau laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600H 6-core 12-rich dengan base clock 3,3 GHz up to 4,2 GHz dan punya default TDP 45W dan untuk bagian grafisnya laptop ini menggunakan AMD Radeon grafis biasanya laptop 2-in-1 itu menggunakan AMD Series U tapi untuk laptop ini menggunakan AMD Series H di mana AMD Series H itu memiliki performa yang cukup kencang yang biasanya ada di laptop gaming untuk penggunaan produktivitas seperti editing foto dan video di laptop ini sangat lancar rendering 3D yang ringan pun tidak masalah aku mengatas di beberapa game seperti follow run resolusi 1080p low preset mendapatkan rata-rata 90 fps dan GTA 5 1080p medium preset mendapatkan rata-rata 46 fps RAM-nya berkapasitas 8GB DDR4 3200MHz dan penyimpanannya dibekali dengan SSD berukuran 512GB M.2 PCIe NVMe generasi ketiga laptop ini memiliki kapasitas baterai 3 cell 70Wh dan mampu bertahan selama 6-7 jam penggunaan standar tidak lupa pula laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home original dan juga Microsoft Office Home & Student 2021 jadi sudah pasti terjamin originalnya kesimpulannya Asus Vivobook S Flip TN3402QA adalah seri laptop yang sama persis dengan TP3402ZA perbedaannya hanya di bagian layar dan prosesornya saja jadi sudah jelas ya kalau kalian pilih layar yang lebih bagus dengan menggunakan prosesor Intel kalian pilih seri TP3402ZA tapi kalau kalian fanboy AMD sudah jelas pasti kalian pilih seri ini oke sekian dulu unboxing kita pada video kali ini terima kasih buat kalian yang menyaksikan semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Cator Raga Komputer jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian bagi kalian yang ingin tahu mengenai harga dari laptop ini kalian jangan lupa DM kami di IG at chatrohagakomputer akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you bye 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 1,2,3,4,5,6,7,8 anjay